Indonesia Master 2022 Ungkapan Grecia Poli Usai Apriyani, Fadia ke final. Grecia Poli Itasegan mengungkapkan perasaan bangganya melihat keberhasilan Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti menembus final Indonesia Master 2022. Pasangan ganda putri Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti menjadi wakil Indonesia pertama yang melaju ke babak final Indonesia Master 2022. Tiket Laga Puncak berhasil diraih setelah Apriyani, Fadia tampil garang pada semifinal Indonesia Master 2022 yang dimainkan hari ini, Sabtu, tanggal 11 Juni tahun 2022. Tampil di Istora Senayan, Jakarta, Apriyani, Fadia berhasil menuntaskan perlawanan wakil Malaysia yang menempati unggulan ke-6, Perli Tan Tina Ah Murali Taran. Dalam durasi 74 menit, Apriyani, Fadia ke final dengan menumbangkan Tan Tina Ah melalui drama 3 game 21-23, 21-14, 21-14. Kesuksesan ini menjadi berarti bagi Apriyani, Fadia yang notabene menjalani debut sebagai pasangan pada Indonesia Master 2022. Sebelumnya, prospek bagus ditunjukkan keduanya tatkala meraih medali emas SEA Games 2021 Vietnam sebagai debutan juga. Keberhasilan Apriyani, Fadia menembus final turnamen level 500 ini turut mengundang perhatian Greysia Poliyi. Greysia Poliyi yang sebelumnya menjadi partner Apriyani Rahayu saat menjadi juara Olimpiade Tokyo 2020 merasa bangga. Perasaan itu diungkapkan Greysia Poliyi dalam bahasa Inggris melalui story media sosial Instagram pribadinya. Tak hanya bangga, Greysia Poliyi mengapresiasi kepemimpinan Apriyani Rahayu yang bisa membimbing partner barunya hingga ke final. Saya bangga dengan Apriyani bagaimana dia membimbing Fadia hingga ke final Indonesia Master 2022, tulis Greysia Poliyi. Walau sudah menyatakan pensiun, Greysia Poliyi yakin bahwa legasi di nomor tandingnya takkan sirna. Era saya telah selesai, tapi legasi akan tersisa selamanya, tulis Greysia Poliyi. Greysia Poliyi sendiri akan menjalani laga testimonial untuk perpisahannya pada esok hari, Minggu, tanggal 12 Juni tahun 2022. Momen tersebut digelar bersamaan dengan rangkaian laga puncak Indonesia Master 2022. Sementara itu, Apriyani Fadia akan melanjutkan perjuangan meraih gelar juara Indonesia Master 2022 dengan melawan wakil China, Chen King Chen, Jia Yifan. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!